Rame banget ya jam-jam pulang kerja ini cuy ini kalau nggak di stop nggak ada yang berhenti nih asli yakin ya kita harus kendelin aja cuy nah ini kalau nggak kendelin nggak bakal jalan kita oke halo semuanya ketemu lagi dengan saya Bagas di Trista Moto Vlog weh anjay gurinjay hari ini mau kemana ya mau ke apartemen seperti biasa cuy udah sorean jam 4 kirain jalannya nggak rame ternyata rame selamat sore buat semuanya semoga kalian selalu selalu gimana kabar kalian paham baik-baik saja apakah ada problema masalah yang tak terlupakan yang sakit hati semoga cepat terselesaikan anyway pakai motor ini juga sangat pegel ya pegel jauh baik kayak seks anjir anjir bener-bener kayak gaya kayak orang mau ini loh mau mau enak-enak yang cek di bawah lakinya di atas nah kayak gitu tuh kayaknya tuh wah pemas ini kalau dapet jalan kayak gini tuh sakitnya di tangan cuy pegel bener-bener pegel banget wah ayolah hancur kita lihat sini aja ya karena kalau lewat kota pasti jelas rame rame padet mending kita lihat sini tapi enaknya motor ini tuh dia kenceng serius kenceng ini motornya itu gue nggak bohong tadi pas ngambil itu sempet gue coba tadi sebenernya juga mau nge-record cuman wah nggak usahlah masih wah susah kok pakai motor ini beneran masih buat miring itu masih susah masih adaptasi ini kalau dinaikin sedikit bisa nggak ya ini stangnya itu sumpah loh ini pantes ini ini motor tuh dijual di kilometer 28 25 eh 25 apa 28 ya kalau disini 28 sih itu sama owner nya itu bener-bener jarang dipakai kan karena ya itu nggak cocok buat dilaju nungging banget terus ini persnelangnya juga ini ya juga kalau orang baru wah sakit sih cuy sumpah sakit kalau nggak biasa sakit ini harus ada kayak pelindungnya gitu loh walaupun ya kan pakai sepatu adidas nih yang full kain yang bener-bener sepatunya itu enteng wah itu nggak cocok banget sih kayaknya harus pakai sepatu fans gitu yang atasnya agak keras apa nggak sepatu yang sepatu-sepatu kulit gitu nah itu cocok tuh kalau kayak gini yang nggak gini nah itu wah nggak recommended banget sakit setiap perseneng mesti sakit tapi untuk looks nya sendiri geseng ini bener-bener keren sih keren banget buat looks nya itu gila mantap looks nya ya kalau untuk segi kenyamanan oh nggak nggak recommended nggak recommended ini kalau buat senori joh wah pusing nih capek super ini cuy ayolah ah pelan amat nih pelan sekali anda apa ini ya ah jauh banget ya kalau lurus sana jauh banget cuy sumpah jauh banget mending lurus kesana ini tapi ini ada sedikit tips sih ya buat pengguna GSE kalau tangannya nggak mau pegel kalian harus ini harus apa harus menyanggah tubuh kalian itu di bagian perut jadi jangan menggantungkan badan kalian di tangan kalau tangan pegel banget sih itu harus dipraktekan sesering mungkin kalau nggak sering nggak akan bisa kalian pasti seringnya pakai tangan ini agak aku mau terus coba pakai perut ya kalau nggak gitu wah pegel banget cuy di full full kini cidok 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 bawah cidok atas ini lama-lama bisa jebel ini sepatu hahaha nah yuk itu yuk yuk bisa yuk ayo jangan sampai ke lolosan ini yuk ya 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 waduh merah no no gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa kita harus berhenti yuk gas kan yuk nah ini kalau kita personalnya pakai jempol gak sakit sih tadi aku bagian ini bagian kaki yang agak atas jadi jempol ke atas itu itu kelamaan sakit sih tapi ini kalau pakai jempol gak sih gak terasa banget malah kayak mati rasa sih nah itu tipsnya itu buat kalian tuh yang kakinya sering sakit nah kalau jalan gini tuh enak jalan gak rame tuh gak pegel gak merasakan pegel sama sekali tapi kalau macet wah udah topet juga kita hari minggu tanggal 17 Juli kita mau san mori coy di kelangon buat teman-teman yang mau ikut boleh silahkan gabung bebas gak ada gak ada aturan sama sekali gak ada aturan apa-apa silahkan gabung sama kita bisa san mori bareng tinggalnya di alfamidi jakal oke ingat tanggal 17 Juli ya tanggal 17 Juli 2020 itu kita ke kelangon karena ke barat sudah ke selatan sudah ke timur sudah kita tinggal ke utara utara sebenarnya biasanya bisa ke Kaliurang cuman karena kita juga udah bosan ke Kaliurang kita mau ke kelangon aja yaudah karena anak-anak juga minta ke kelangon ya weh dan aku sendiri juga belum pernah kesana yang pernah pernah kelangon siapa coba kasih tau spill spill tempat wisatanya seperti apa jalannya seperti apa terus warung-warungnya banyak apa enggak wc umumnya gimana kalau ada nanti tolong kasih tau ya komen ya biar kita tau lah biar enggak biar kesana itu enggak langsung loh kok kayak gini loh gitu apa ini cuy astaga sabar lah oh my god ngapa itu depan tuh ayolah pak jack what the fuck kok ini jalan jalan kanan loh masih selok mepet ke kiri kini mu mau celip biar lewat dulu biar lewat dulu monggo harusnya majuin aja itu kalau mau nyebrang itu jangan takut-takut kalau takut-takut enggak bakal jadi bisa nyebrang maju dikit-dikit seperti itu kalau udah selok gasin aja nanti yang dari jauh juga bakal berhenti jangan ragu kalau ragu ya enggak bakal bisa nyebrang kita belok kanan ada pak polisi ada pak polisi halo pak padahal pak aku enggak tahu pasang cuma tak tahu sini ya pak polisi yang enggak gatek tapi enggak papa menyampe apart jam berapa ini yuk 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 silahkan yuk silahkan monggo saya juga mau ke kiri soalnya yuk silahkan ya mas aku akan di belakangmu mendukungmu untuk terus melaju lebih kencang ayo mas kencang lagi mas kalau kencang tak selip nih ya ya hahaha render wah itu hijau tuh kita gas kan oh astaga merah merah lampunya sudah bergeduk merah kalau kita tobos kak tobos kalau kita terobos kecelakaan yang ada nanti kita stay kalem aja stay kalem stay kalem aduh kita gas kan kita lewat sini aja lewat seperti biasa ke utara masih kenri miring pake fairing tuh gak kebiasa coy beneran masih miring miring dikit tuh kayak rasanya tuh kayak mau kayak mau jatuh gitu loh kayak mau ngelebak gitu loh kadang suka kaget pas miring kok tiba-tiba mak langsung miringnya kayak terjun gitu kan anjir norak banget aku anjir pake motor kayak ini yoy joy bisa ayo bisa ayo bisa oh my god oh my god wah gak bisa coy oh tidak bisa mau tanya nih buat temen-temen nih katanya rumornya itu kalau motor yang kayak GSE CBR itu kalau ganti kenal apakah harus setting ya pakai komputer itu rumornya sih harus di setting ya tapi gak tau sih kalian bener apa enggak selahnya cuman dikit ini yang bagian sini nih mungkin bisa pake tangan tapi harus pake selang kalau gak mau repot nyopot ini ya kan macet kan parah memang sini tuh sekarang macetnya udah gak tau lagi nih mau lihat mana ini ambil tiket anda ambil tiket anda silahkan masuk woy padeng juga ya lampunya ya padeng padeng maksudnya oke ini basement 1 buat temen-temen yang mau kesini silahkan parkirnya di basement 2 ya bukan basement 1 selamat menikmati selamat menikmati parkir mana ini anjir gak ada tempat bang oh ini ada dada kemenyian amperat memang gak tau lagi dah overhead ini udah pasti ini overhead ini selamat menikmati